98.8 Citra FM Wonosobo 15 sampai 24 November 2021 Dan kita masih bersama dengan Mas Aristo Fidi Pratama Dan juga Mbak Virginia Putri Ayu Oke dan ini mungkin untuk Sobaya Citra ya mungkin kurang jelas gitu ya Tentang NSC nanti akan berlangsung Ini mungkin ada tambahan gitu ya dari Mas Aristo dulu nih Ada yang mau disampaikan lagi nih untuk Sobaya Citra Apa ya mungkin untuk Sobaya Citra nih Kalau kalian ingin gabung nih maupun ada kesempatan Ini pendaftaran hari terakhir juga kan Kalau kalian menang kan lumayan tuh 20 juta Iya bawa duit 20 juta Oke Mbak Virgin Masih Virgin tentunya ya Mbak Virgin ya Iya untuk Sobaya Citra nih yang ada di rumah Mungkin kalian kadang pingin kayak ngerindukan kompetisi gitu kayak kompetisi offline di Wonosobo Kalian wajib ikuti NS2C penutupan jam 11.59 nanti malam Oke begitu ya Jadi buat Sobaya Citra nih yang kemarin sekolahnya cuman offline-offline dan offline Online-online ya Online-online dan online Sekarang sudah apa ya peraturannya gitu ya Udah mulai mengadakan sekolah offline gitu ya Ini mungkin Sobaya Citra bisa ikutan acara ini ya Ini akan menantang adrenalin gitu ya Yang suka belajar-belajar gitu ya Kutu buku-kutu buku gitu ya Sebenernya gak cuman kutu buku ya kan Ada kompetisi kayak lain Iya kan Pengujian banget sih sebenernya Tadi apa aja tuh nari-nari juga ya Iya nari ada Nyanyi juga ada loh itu nyanyi Iya yang hobi nyanyi gitu ya Bisa ikutan gitu ya Nah ini mungkin bisa cerita dulu nih Sekolah online ya Online itu Ini tercetusnya NS2C ini ketika ini ya Para siswa itu bosan gitu ya Online gitu ya Nah ini bisa diceritakan nih Ketika sekolah online itu gimana Mbak Virgin dulu nih Online Pas aja online Jujur aja sebenernya Pas pertama sekolah online itu Gak suka banget sih Kayak Aduh gak bisa ketemu temen-temen nih Terus kayak Pingginya kan kayak barang Terus ngeliat gurunya Apalagi tugasnya itu kan dikirim Langsung kirim-kirim-kirim gitu Paling gak suka banget sih Jadi pingginya tuh offline aja Terus jadi bosan Terus akhirnya Kayak bilang gitu ke Aku pengen loh kayak ada kegiatan apa Akhirnya terus Bisa untung-untung aja Ada temen yang sefrekuensi Gitu lah ya Kayak temen-temen Kita tuh juga pengen kompetisi loh Kayak gimana sih Gimana sih cara mewujudkannya Jadi bisa kerjasama-sama Gini Banyak Iya Oke Mbak Virgin kan biasanya ikut Organisasi-organisasi gitu ya Makanya ketika sekolah online Itu rasanya pasif banget gitu ya Pengen aktif gitu ya Iya Pengen Begitu pun dengan Mas Aristo ya Iya Mas Apa nih Pesan Bingung saya Pengalamannya ketika Sekolah online nih Pengalaman ketika sekolah online kan Ini kita dari SMP kalau saya Mas Oh dari SMP ya SMP itu saya online Tau-tau udah lulus ya Iya Pasang kemarin baru masuk gitu kan Iya Itu yang jelas Bosen sih Mas Dua tahun ya kalau gak salah ya Ya hampir dua tahun ya Di rumah terus Karena kalau SMP kan memang Kebetulan Banyak kegiatan Terus tiba-tiba langsung di rumah aja Itu kayak rasanya Aduh Jegelek gitu ya Gimana gitu rasanya Apalagi kan Apa namanya Ini ya Sisa-sisa seperti Mbak Fiat Jaman Alisto ini kan juga aktif banget gitu ya Pengen Apa namanya Ada sosialisasi sama temen-temen Ngobrol dan menghasilkan sebuah buah karya Ya kan seperti sekarang ini Oke ini kan NS2C diadakan ketika Masih kita ya disebut dengan pandemi gitu ya Iya Nah ini apa aja nih Yang sudah dilakukan ini Untuk pertolongan kesehatannya Tentu saja Ijin Satgas Dan juga kita mempersiapkan Apa ya Alat-alat setelah covid lah Kayak Thermogun Terus kemudian masker Iya Dan juga sarung tangan gitu Sudah kami persiapkan semua Iya terutama nanti untuk SMP yang offline ya kan Ini harus Sudah vaksin atau gimana nih Harus vaksin satu Ya harus vaksin satu Minimal satu Ya minimal Gitu ya Oke tanpa terasa nih Mbak Fidji dan Mbak Alisto Kita udah Hampir satu jam ya Untuk perbincangan kita hari ini Dan mungkin Satu lagi gitu ya Pesan-pesan Yang mau disampaikan Tadi kayaknya Mas Alisto udah ya Udah ya Mbak Fidji Sekarang aku ya Pesan-pesan buat Sobat Sitra Untuk yang di rumah aja Jangan Bermales-malesan Tetap semangat Untuk belajar Apalagi ada kegiatan-kegiatan Mari kita ikutilah Bareng-bareng Biar Kayak Kita tuh gak gabut gitu Biasanya kan anak-anak muda itu Gak gabut gitu Jadi biar Kita juga bisa mengasah Semua Yang kita bisa Apalagi bagat-bakat kalian Yang punya Silahkan ditunjukin Kalau ada kompetisi-kompetisi Silahkan diikuti Begitu ya Sobat Sitra Jadi harus Tunjukkan Mumpung masih muda Mumpung punya Bakatnya jangan disembunyikan Ini kan juga Nanti bisa menghasilkan Gak cuma karya Tapi juga cuan ya Oke terima kasih Mas Aristo Dan Mbak Fidji Selamat bertugas Menjadi inspirasi Dan contoh bagi teman-temannya Untuk terus berkarya Untuk terus aktif Oke dan demikian Sobat Sitra Saya Rikmi Bisana Pamitan dan Akhirnya Kepala Sobat Asri Forever Wassalamualaikum Pare